Intro Halo sahabat catur, kita jumpa lagi Pada video kali ini saya akan membagikan 4 buah skagmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Latvian yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis Sekarang kita mulai partai yang pertama dimainkan tahun 1984 Putih dipegang oleh Siegfried Alder dan hitam oleh Bilemen E4, E5, Kuda F3, F5 Inilah yang dinamakan dengan Gambit Latvian Putih gajah C4 Hitam bidak D6 Putih D3 Hitam bidak C6 Putih kuda C3 Hitam F4 Putih Kuda bidak E5 Hitam Main tree G5 Disini kita melakukan langkah yang agak lemah Lebih baik disini D pukul E5 Menteri hari maskat Raja D7 Menteri pukul bidak E5 Menteri F6 Menteri pukul bidak F4 Hitam bidak B5 mengacam gajah Dan posisi hitam tidaklah sejelek yang di partai Kita kembali ke langkah partai Disini Menteri G5 Putih Kuda F7 Dan disini Putih yang melakukan langkah lemah Sebenarnya disini yang terbaik untuk putih Kuda kembali ke F3 Mengancam menteri Menteri G6 Gajah Pukul bidak F4 Dan posisi putih tetap lebih unggul Kita lanjutkan langkah partai Disini Kuda F7 Mengancam menteri dan benteng Menteri Pukul bidak G2 Mengancam benteng Benteng F1 Hitam Gajah H3 Mengancam benteng di F1 Putih bidak D4 Gajah membantu benteng Hitam Bidak B5 Mengancam gajah Kuda Pukul bidak B5 Hitam Bidak D5 Mengancam gajah Disini hitam Kembali melakukan langkah yang lemah Sebaiknya disini C Pukul kuda Gajah Pukul bidak Skat Raja Pukul kuda F7 Menteri H5 Skat Bidak G6 Menteri D5 Skat Raja G7 Dan posisi masih tetap Berimbang Kita kembali ke langkah partai Disini hitam Bidak D5 Putih Bidak Pukul bidak Hitam Bidak Pukul bidak D5 Putih Menteri H5 Hitam Bidak Pukul gajah C4 Rencana hitam tentu Benteng Menteri Pukul benteng Disini Putih Kuda F D6 Double Skat Raja E7 Menteri F7 Skat Raja D8 Menteri E8 Skat Sekarang partai yang kedua Dimainkan tahun 1984 Putih Dipegang oleh B Alexander Dan hitam oleh Graham Hc E4 E5 Kuda F3 F5 Kuda Bukul bidak Menteri F6 Mengancam Kuda C4 E Pukul E4 Kuda C3 Mengancam Bidak E4 Menteri E6 Menteri Bidak Bidak D3 Bidak Pukul bidak Open Skat Menteri Kuda Tutup E3 Gajah Gajah B4 Menikat Kuda C3 Gajah D2 Menambah Perlindungan terhadap Kuda C3 Kuda F6 Gajah Gajah Bidak D3 Bidak C6 Putih Rokade Hitam Gajah Pukul Kuda Gajah Pukul Gajah Hitam Rokade Benteng E1 Bidak D5 Putih Gajah F5 Mengancam Menteri Menteri E7 Gajah Pukul Gajah Benteng Pukul Gajah Putih Kuda F5 Ancaman Skat Ben E7 Benteng E8 Melindungi Petak E7 Gajah Pukul Kuda Disini Hitam Bila Pidak Pukul Gajah Tentu Posisi Hitam Sama Jelek Maka Hitam Disini Ingin Memukul Gajah Dengan Menteri Tentu Dia Memainkan Benteng Pukul Benteng E1 Skat Menteri Pukul Benteng Dan Hitam Baru Menteri Pukul Gajah Disini Putih Menteri E8 Skat Benteng Menteri Tutup F8 Kuda E7 Skat Raja Terpaksa FH8 Menteri Pukul Menteri Skat Mat Sekarang Partai Yang ketiga Dimainkan Tahun 1985 Putih Dipegang Oleh M Mayer Dan Hitam Oleh Matthias May Zinger E4 E5 Kuda F3 F5 Kuda C3 Bidak D6 Gajah C4 F Pukul E Kuda Pukul E5 Bidak Pukul Kuda Menteri E5 Skat Raja D7 Menteri F5 Skat Raja C7 Menteri Pukul Bidak E5 Hitam Menteri E7 Disini Hitam Melakukan Langkah Yang Belunder Lebih Baik Disini Bidak A6 Gajah Pukul Kuda Benteng Pukul Gajah Bidak D3 Bidak Pukul Bidak Dan Posisi Masih Tetap Berimbang Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Menteri E7 Putih Menteri D5 Skat Raja Terpaksa D6 Menteri D5 Skat Sekarang Partai Yang Keempat Dimainkan Tahun 1985 Putih Dipegang Oleh Ivan Poparich Dan Hitam Oleh Pukul Brodieh Kuda F3 Bidak F5 Bidak E4 Bidak E5 Kuda C3 Kuda C6 Bidak D4 F Pukul E Kuda Pukul Bidak E5 Kuda Kuda F6 Gajah G5 Mengikat Kuda Gajah B4 Juga Mengikat Kuda Gajah C4 Bidak D5 Mengancam Gajah Gajah Pukul Kuda F6 Menteri Bukul Kuda Gajah Pukul Bidak D5 Kuda Pukul Bidak E5 Bidak Pukul E5 Menteri Pukul Bidak Putih Rokade Gajah Pukul Kuda Di C3 Bidak Pukul Gajah Bidak C6 Mengancam Gajah D5 Gajah Pukul Bidak E4 Hitam Menteri Pukul Bidak C3 Di sini Hitam Melakukan Langkah Yang Lemah Lebih Baik Di sini Hitam Brokade Menteri D4 Benteng E8 Dan Posisi Hitam Tidak Sejelek Yang Dipartai Kita Lanjutkan Langkah Partai Di sini Menteri Pukul Bidak C3 Putih Menteri Halimaskat Bidak Bidak Tutup Gajah Pukul Bidak Bidak Pukul Gajah Menteri Pukul Bidak Skat Raja D8 Benteng A D1 Skat Raja C7 Mentri D6 Skat Raja B6 Benteng D3 Mengancam Benteng Mentri Mentri C4 Benteng B1 Skat Raja A5 Benteng A3 Skat Mentri Tutup Benteng Pukul Mentri Skat Raja Pukul Benteng Mentri E4 Skat Mat Sahabat Catur Itu tadi Empat Buah Partai Skat Mat Brutal Dan Indah Dalam Pembukaan Gambit Latvian Semoga Partai Seperti ini Bisa Menambah Hawasan Kita Dalam Bermain Catur Sekarang Kita Masuk Sesi Pazil Tema Pazil Kita Kali Ini Decoying Atau Memikat Silahkan Cari Langkah Terbaik Putih Disini Dan Memberikan Jawaban Anda Di kolom Komentar Untuk Jawaban Yang Benar Saya Akan Mengetahuinya Agar Sahabat Catur Lain Juga Akan Mengetahuinya Oke Sahabat Catur Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih Buat Anda Sudah Menonton Sampai Jumpa Sampai